Untuk membantu merenggalkan kebutuhan hidup di tengah mewabahnya virus Corona, ratusan warga berfungsi sebagai bataladi dan nilayan, serta para lansia di kecematan Pulau Kiri, yang juga termasuk pulau terluar di kota Ternati ini, mendapatkan bantuan sembako karena terdampak COVID-19 Sarabu 6 Mei 2020. Adapun memberian sembako berupa beras, minyak goreng, susu, gula pasir di instan, memberian sembako sebagai bentuk aksik munisyon dan kepedulian dari gabungan tim peuger di daerah Maluku Utara kepada warga di tengah mewabahnya virus Corona, karena dengan adanya COVID-19 ini sangat mendapatkan kebutuhan hidup mereka di bulan Ramadan. Warga mengaku penghasilan mereka sangat menurun, drastis, sehingga adanya virus Corona salah satunya pak anding. Ia mengaku kini tak bisa berbuat banyak, namun adanya pemberian sembako ini sangat membantu merenggalkan kebutuhannya selama Ramadan. Tani, adanya COVID-19 ini pendapatan sehari-hari mengurang ya pak? Apa? Pendapatan sehari-hari yang mengurang pak ya? Pendapatannya mengurang? Oh, maksudnya ada bantuan ini. Jadi menurut yang ada bantuan ini senang ya pak ya? Senang. Sangat merasa terbantu ya? Senang. Oke. Sementara itu, Fasri Bahmid, Koordinator Komunikasi PUPR Profesional Kutara. Dan juga selaku tim PUPR Kuduli ini, terharap pemberian dapat beringatnya kebutuhan di bulan Ramadan, karena adanya virus ini sangat berdampak secara ekonomi. yang pantas menerima kategori menengah kebawah yang kamu pasang, yang tahu yang memang saat ini punya dampak. Mereka punya dampak, suami mereka nelayan, dan agak kesulitan untuk menakbas kali ini. Kenapa? Dengan tugas yang ada mau bawa alternatif sudah sulit, sudah mulai tertutup. Nah itu, jadi sasaran kami terhadap masyarakat yang agak miskin atau yang menghasilkan. Ratusan paket sembako disaluruhkan oleh gabungan dari Kementerian PUPR Daerah Maluku Utara. Paket sembako ini merupakan bantuan pertama kepada mereka warga yang terdampak COVID-19 yang belum mendapatkan bantuan. Distribusi sembako menggunakan speedboat dari Ternate dengan jarak tempuh 30 menit. Ke Kecamatan Puluhiri, bantuan tersebut kemudian disaluruhkan di setiap pos di 6 keurangan Kecamatan Puluhiri, Kota Ternate. Dari Ternate Maluku Utara, Rusadi Arsad, channel Dabar Ternate. Terima kasih telah menonton!